Kasus video syur yang melibatkan penyanyi cantik Gisela Anastasia kini masih berlanjut Dan kabar terbarunya makin menemukan titik terang nih bagi pihak kepolisian Siapa yang bertanggung jawab sebagai pembuat dan siapa yang menyebabkan Kabar terbarunya Mami Gisela ditetapkan sebagai seorang tersangka Menyusul dua orang berinisial PP dan MN yang terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka Sebagai penyebar video asusila tersebut Gisela tidak sendirian Bersama pria yang menjadi lawan mainnya dalam video syur 19 detik yang beredar M.Y.D. alias Michael Yukinobu Dovertis kini juga menjadi tersangka Buat netizen yang penasaran siapa Michael ini? Jangan kemana-mana Nih dengerin ya usut punya usut menurut penyelidikan Mimin Sosok Michael diketahui berasal dari Medan Ia kini tinggal di Kakogawa, Hyogo, Jepang Lahir pada 1 Agustus 1986 Michael merantau dari Medan ke Jakarta untuk kuliah di salah satu universitas swasta Michael pun diketahui pernah bekerja di salah satu televisi swasta Tempat di mana Gisela pernah tampil menjadi seorang sindek Netizen ada yang bisa tebak gak? Nama program yang membuat mereka bertemu Kalau dilihat-lihat, parasnya mirip Om Wigin ya Kekasih dari Mami Isel kini yang sama-sama menyukai basket Menurut pengakuan kedua tersangka baru tersebut, pembuatan video short tersebut terjadi pada tahun 2017 Tepatnya di Hotel Medan Di mana kala itu Gisela ialah masih menjadi istri dari Gading Mati Waduh Kala itu Gisela yang merekam dengan ponsel pribadinya Merekam adegan tidak senolong tersebut hanya demi dokumentasi pribadi Ia sempat mengaku nih ke Bang Hotman bahwa ia merasa telah menghapus video tersebut Dan memberikan ponsel tersebut kepada sang manajer Tapi entah kenapa, video yang katanya udah dihapus, eh kini kembali muncul Jika kejadian ini terjadi pada tahun 2017 saat Gisela masih bersatu seorang istri Membuat netizen menduga-duga Apakah isu perselingkuhan ini menjadi penyebab terjadinya perceraian di antara Gading dan Gisela? Waduh, kita tunggu aja ya kelanjutannya bagaimana Bagi para tersangka, pembuat dan penyebar video Dapat dijatuhi pasal dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara lho Doaminin semoga kasus ini cepat terselesaikan dan menemukan titik cerah Bukan hanya untuk para polisi Tapi untuk netizen semua yang kepo dengan kelanjutan kasus video short 19 detik ini Makanya biar gak ketinggalan, yuk subscribe Karena tempatnya video viral selain berikut ini ya cuma di Viral Indo Terima kasih telah menonton!